siap dengan firman turun katakan sama-sama amin selamat pagi saudara bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan yuk atau gak bisa kasih salam sekali lagi kiri kanan dan bilang good morning saya udah liat ada dekor-dekor lampion-lampion merah sebentar lagi udah mau sinca ya saudara thank you Jason for leading a very good worship see ya Jason wow oke selamat pagi saudara saya udah lama, misalnya tahun ini saya pertama kali untuk bicara disini dan saya diminta untuk gantin Pastor Christo dan oke I'll just share it, it'll be an honor apalagi hari bulan-bulan ini lagi bicara soal satu tema yang actually I really love it I really enjoy it, I really excited to talk about it, saya seneng sekarang untuk bisa bicara soal ini yaitu soal grace, grace real grace dan mungkin Christo udah sharing dari dua minggu yang lalu tentang part of grace, tentang grace itu seperti apa and it's it's gonna be really excited it's gonna be really exciting moment for me to share about all these things oke saudara kita sebelumnya, saya mau ajak kita sama-sama sama-sama kita ngeliat dari beberapa sisi yaitu sebenernya grace itu apa sih saudara grace itu misalnya kalau misalnya saudara liat di bahasa Indonesia ya kita bisa liat bahwa itu kasih karunia setuju ya kasih yang dikaruniakan kasih yang diberikan so yang lucu tentang grace ini adalah diberikan berbeda dengan didapatkan setuju saudara saat kita bicara diberikan berarti ada seseorang yang ngasih ke kita berbeda kalau didapatkan kalau didapatkan berarti kita melakukan sesuatu in order untuk kita dapatkan sesuatu jadi perbedaan adalah begini kalau misalnya kita berbicara soal diberikan berarti titik beratnya yang kerja itu adalah orang yang memberi tapi kalau misalnya didapatkan yang kerja ada orang yang ingin mendapatkannya saudara jadi kalau misalnya jadi diberikan itu seperti didapatkan itu seperti seseorang melakukan sesuatu kita kerja ini-ini kita misalnya setiap hari kita setiap hari kita kerja untuk kenapa bisa dapat gaji namanya dapat gaji tapi perbedaannya adalah kalau misalnya diberikan seperti ayah saya yang ngasih mairan ke keponakan saya ke cucunya dan ya itulah diberikan so titik beratnya diberikan titik beratnya bukan ada di si penerima saudara masih nangkep maksud saya diberikan titik beratnya ada di si pemberi jadi yang kerja si pemberi bukan yang menerima yang menerima cuma terima dan yang lucunya lucunya yang paling gini seseorang yang mengerti seseorang yang mengerti bahwa dia diberikan kebanggaan dia cuma dua satu pemberian kedua si pemberinya cuma dua itu yang akan dia sebut saya punya keponakan keponakan saya masih umur empat tahun dia lucu banget saudara dan saya gak bakal lupa setiap kali dikasih mainan sama opanya dia akan selalu ngomong sama papanya papah ini mainannya al-al namanya adrian dipanggilnya al dari opa seluruhnya dia tiap kali dia pamer yang dia pamerin cuma dua pemberiannya dan siapa yang memberi itu dua doang terus menerus dia misalnya dia dapat mainan dia langsung ngomong ke emanya ngomong ke mamanya ngomong ke ayahnya dan dia bilang ini mainan punya al-al dari opa cuma itu dua yang dia kasih dan setuju ke saudara bahwa jika misal seseorang begitu setiap gini setiap orang Tuhan kasih kasih karunia tapi setiap orang mengerti bahwa dia dapat kasih karunia cuma dua yang dia banggain satu pemberiannya kedua si pemberinya makanya saudara kalau saudara bisa menangkap bahwa ada begitu banyak orang mengerti bahwa dia terima kasih karunia dia terima grace entah Tuhan ubah hidup ya atau entah Tuhan ubah nasib ya yang dia banggain cuma dua saudara satu bagaimana nasibnya berubah yang kedua siapa yang ngubah nasibnya setuju saudara bahwa pada akhirnya grace will enable us to become humble saudara gini kalau kita bahwa jujur untuk jadi humble itu kadang gak mudah apalagi kalau saudara punya pencapaian kalau misalnya saudara punya begitu banyak prestasi untuk jadi humble gak mudah jadi kadang saya kalau ngeliat walaupun humble itu harus tapi untuk orang yang punya pencapaian mungkin dia agak susul karena dia ada sedikit kebanggaan sedikit because realitanya gini earning something will make you proud setuju saudara kalau misalnya saudara punya prestasi pasti di diri saudara ada sedikit kebanggaan bahwa gue sudah mencapai ini I achieve this I achieve this so that's why that's why grace enable us to become humble adalah kasih karunia Tuhan karena hanya orang yang menyadari bahwa dia diberi hanya orang yang menyadari bahwa everything is given akan mengerti apa itu kerendahan hati saudara saudara gak usah jauh-jauh saudara kalau misalnya tiba-tiba harinya ada yang bilang ke saudara misalnya saya mau kasih kamu rumah ntar saya sampai saya mau kasih kamu rumah di pondok indah rumah yang dekat PIM habis itu rumah yang itu saya akan support sampai kamu bisa bayar setiap harinya saya percaya bahwa habis ini saudara akan bikin housewarming dan saudara bangga kan cuma dua satu ini rumah yang bagus kedua terima kasih kepada Bapak ini kalau udah ngasih saya rumah cuma dua yang akan dia banggain the gift and the gifter dan juga saudara ngeliat bahwa misalnya people who found grace cuma akan ada dua yang dia banggain Yesus dan Bapak cuma ini bahwa makanya saudara bisa melihat bahwa begitu banyak orang yang mengerti kasih karunia begitu banyak orang yang tahu bahwa he got something he got something itu dia akan cara pikir dia yang berbeda sekali cara pikir dia melihat sesuatu yang berbeda sekali dan setiap kali dia dapat pencapaian dia cuma akan bilang ini karena Tuhan itulah that's the true people who understand grace dan makanya saudara sebenarnya kalau bahwa jujur setuju sekali lagi bahwa semua orang yang terima Yesus dikasih karunia tapi gak semua orang bisa mengerti hal itu dan kadang bagaimana orang mengerti kasih karunia bisa terlihat saudara terlihat dari mana terlihat dari bagaimana kadang mereka memperlakukan orang lain saudara kadang bisa terlihat dari bagaimana mereka memandang kesuksesan mereka dapat bisa terlihat dari berbagai macam hal yang mereka terima dalam kehidupan mereka kalau kita boleh lihat di Lukas 15 saudara yuk kita bukan di Lukas 15 minggu lalu Christo cerita tentang grace through the eyes of the son prodigal son atau grace dua minggu sebelumnya Christo bicara tentang grace through the eyes of the father and grace through the eyes of the prodigal son hari saya membahas sedikit tentang grace through the eyes of the firstborn grace tentang kasih karunia di mata si anak yang pertama saudara lihat di ayat 25 Lukas 15 ayat 25 saudara saya akan baca ini buat saudara tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi serulin dan nyanyian tarian-tarian saudara lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu jawab hamba itu adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia tapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar berintah bapak tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan sekoran anak kambing untuk bersuka dengan sahabat-sahabat tapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia kata ayahnya kepadanya anakku engkau selalu bersama-selama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu kita patuh bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali dan ia telah hilang dan didapat kembali oke ini adalah hal yang cantik sebenarnya kalau boleh jujur kita lihat di ayat ini sebenarnya masalah anak sulung apa sih masalah anak sulung sebenarnya tidak ada yang aneh-aneh dia bukan orang aneh-aneh dia orang pekerja keras dia orang yang yang taat sama bapaknya cuma dia tidak menyadari bahwa dia tidak menyadari bahwa dia tidak bisa terima berkat dia tidak bisa masuk ke rumahnya karena dia sendiri kalau kita bilang dia tidak mau masuk dan saudara yang sedihnya sampai terakhir-terakhir sampai terakhir-terakhir ayatnya tidak tulis bahwa dia masuk ke ruangannya apa enggak firman Tuhan tidak tulis apakah dia sampai masuk apa enggak kita tidak tahu dia masuk apa enggak tapi kenyataannya gini hanya cuma gara-gara satu hal bahwa dia tidak mengerti suak kasih karunnya dia gagal untuk terima semua berkat dia gagal untuk terima hal yang sebenarnya disedihan buat dia just because he thinks he needs to earn dia gagal dia enggak bisa dapat semuanya saudara yes we need to work dan sebagainya tapi kita harus mengerti bahwa biar kita menyadari bahwa every time we work every time we do things we understand that ini semua pemberian everything is about grace karena saudara kalau misalnya saudara bekerja gimana pun saudara kalau misalnya Tuhan enggak pertemukan saudara ke orang-orang yang tepat kita belum tentu kita akan bisa membangun apapun yang kita bangun dengan baik saudara sometimes grace includes meeting the right people grace includes being in the right place grace includes being with the right people karena itu kadang karena saya percaya bahwa misalnya I do a lot of things I do a lot of stuff saudara dan saya menyadari betul bahwa bagaimana kasih karunnya Tuhan atas apapun yang saya kerjakan bahwa saya mengucap syukur saya ketemu orang-orang yang tepat saya mengucap syukur saya bisa berada di lingkungan yang tepat karena begitu banyak orang pengen berada di lingkungan tepat pengen berada di lingkungan dimana dia bisa berkembang tapi enggak bisa saudara dan I consider that as an act of grace dari Tuhan ada empat hal empat hal saudara there are four things dari empat understanding of grace dari apa yang kita mengerti ada empat hal yang saya pengen share ke saudara-saudara ada empat hal dari ayat itu yang saya pengen bagi pelan-pelan ke saudara dan yang merupakan perenungan saya bertahun-tahun selokasi karunia saudara dan saya berharap saya bisa baginya ke saudara oke empat hal yang pertama seburuk-buruknya manusia seburuk-buruknya manusia ada kualitas Tuhan di dalam dia seburuk-buruknya manusia ada kualitas Tuhan di dalam dia makanya kalau mungkin saudara pernah dengar ada satu quote yang bilang every sinner has future every saint has a past setiap orang berdosa punya masa depan dan setiap orang kudus punya masa lalu saudara saya ingat ada ini cerita tentang 8 tahun lalu saudara-saudara kalau sering lihat gosip misalnya saudara punya TV cable saudara mungkin tahu berita ini dan kalau misalnya saudara luar bangsa di internet saudara pasti tahu berita ini sekitar 8 atau 10 tahun lalu ada seorang wanita she's really hot dia cantik dia kaya dia punya segalanya saudara kalau jujur tapi tapi jadi ternyata waktu itu industri Amerika dikejutkan muncul satu video video dari satu cewek yang dia cantik sekali dia orang Amerika keturunan Armenia saya gak perlu sebut namanya siapa ternyata dia seorang sosialita saudara dia sosialita dan dia she's really pretty kalau saya sebut namanya mungkin saudara anak-anak saudara pasti tahu siapa dia dan mungkin saudara pun sering dengar dia beberapa kali dia tiba-tiba ada merebak satu video dia video sure dengan satu rapper seorang rapper dan itu video yang merebak sampai kemana-mana videonya sampai 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 rame lah produk Amerika begitu rame nya video dia berhubungan dengan seorang laki-laki yang mungkin bukan suaminya dan dan laki-laki itu seorang rapper dua-duanya terkenal dan lucunya gini saudara gara-gara video itu si wanita terkenal saudara sekarang itu wanita pun udah menikah dia pun udah sama rapper lain saudara dan mereka terkenal sekali saudara kalau saudara buka di detik.com pun saudara pasti tahu ini orang siapa dia terkenal di seantero dunia saudara sebagai salah satu tokoh sosialita yang very famous tapi semuanya dimulai dari satu satu kasus ini satu kasus ini dimana dia saya gak tau disengaja atau gak saya gak tau apakah dia beneran apakah dia disetting atau disengaja tapi yang jelas gara-gara video itu dia jadi terkenal she became really famous dia menjadi terkenal lewat cara-cara yang sebenarnya mungkin saya yakin kalau buat saudara mikir pasti menyedihkan sekali gimana mungkin seorang wanita yang cantik bikin video yang sure video porno kesannya demi dia terkenal dan dia justru ngakuin gara-gara video itu dia terkenal saudara she became really famous dan disini kita bisa lihat satu pattern saudara ada satu pola bagaimana seseorang wanita dia tinggalkan semua harga dirinya dia tinggalkan semua kehormatannya dia tinggalkan segala hal yang mungkin yang diwariskan oleh orang tuanya dia tinggalkan semua kehormatannya dia tinggalkan semua semua hartanya dan semua harga dirinya demi mendapatkan sesuatu yang sorry kalau saya boleh bilang vana keterkenalan uang wanita ini tinggalkan semua harga dirinya tinggalkan semua nilai hidupnya demi sebuah hal yang vana tapi saudara mengerti gak 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang melakukan hal ini 2000 tahun yang lalu dia tinggalkan surga dia tinggalkan semuanya dia tinggalkan apapun semua di kehormatannya dia tinggalkan status dia sebagai anak sangkalik dia tinggalkan untuk mencari sesuatu yang vana sesuatu yang vana anda dan saya 2000 tahun yang lalu apakah saya bilang apakah saya bisa benarkan saudara apakah saya bisa benarkan bahwa apa yang wanita lakukan saya sih gak bisa benarkan tapi disitu saya mengerti satu hal saudara-saudara dokter saya merenungin hal ini bahwa bahkan di dalam you can see the face of God even in the worst sinners you can see his face you can see his heart bagaimana saudara satu Tuhan yang dia kehilangan kehormatan dia kehilangan harga dirinya bahkan dia kehilangan semuanya dia dipermalukan hanya untuk dapat sesuatu yang vana saudara anda dan saya kalau boju-jujar anda dan saya bisa diciptakan lagi gak butuh diturun untuk korbanin dirinya untuk kita but the reality is dia korbankan semuanya only for us sekali lagi it doesn't mean that saya setuju sama hal itu dan please ladies yang 17, 18 jangan lakukan hal itu but it simply means dan saya mengerti bahwa I can see you God even in the face of the worst sinners bahkan di bahkan di pendosa paling kacapun aku bisa melihat saudara dan saya rasa gak ada alasan untuk kita untuk bisa menolak orang-orang seperti itu karena begitu saudara perlu mengerti begitu saudara mengerti hal itu you will stop from rejecting people saudara akan bisa ngerti bahwa you and I we're on the same league saya tahu engkau juga ciptaan Tuhan there's a bit of God inside of you there's a bit of God inside of me too dan saudara kita bisa melihat orang dengan sisi yang berbeda saudara that's the story of grace saudara bahwa seburuk-buruknya manusia sekali lagi ada kualitas dia dalam diri kita itu yang pertama dan yang kedua this is really beautiful saudara setelah saya melihat grace saya menyadari bahwa God is looking and trusting our best out of our worst saudara Tuhan saya begitu cerita grace itu apa sih cerita grace sebenarnya dari soal begitu seorang juri selamat mati teman-teman bos dosa kita sebenarnya cerita itu cuma bicara tentang satu bagaimana satu Tuhan sang pencipta yang mempercayai yang terbaik dari segala diri kita mempercayai yang terbaik dari semua keburukan kita saudara saudara kalau misalnya lihat di Alkitab ada satu satu orang ini yang kalau saudara kalau boleh ingat saudara-saudara pasti semuanya hafal Alkitab semua saudara saudara ingat bahwa sebelum Yesus disalibkan ada satu orang satu orang namanya Barabbas saudara mungkin tahu saudara mungkin kalau misalnya melihat hal ini kalau saudara agak kritik saudara akan bingung maksudnya ini untuk apa ini orang muncul lagi Yesus muncul tiba-tiba Yesus sudah mau disalibkan tiba-tiba ada satu orang namanya Barabbas dan for your information saudara-saudara mungkin perlu tahu Barabbas itu adalah dia penjahat dia pembunuh dia memang totally dia bukan orang yang benar dia bukan orang yang baik dan ini kenapa tokoh ini bisa muncul dan dia cuma disebut di satu ayat itu dan habis itu dia gak muncul lagi saudara dia gak muncul lagi dia cuma muncul di satu ayat itu seakan-akan dia ada disitu untuk satu alasan seakan-akan bahwa misalnya memang Tuhan sengaja keluarin detail itu untuk kita ngerti apa maksudnya cuma itu doang dia muncul cuma satu ayat dan kalau misalnya saudara melihat bagaimana semua publik yang semua publik menginginkan Yesus di penjara menginginkan Yesus mati dan menginginkan Barabbas kalau ada penjara sebenarnya kalau boleh jujur itu sebuah penginginan saudara Yesus dia Barabbas memang pembunuh Barabbas memang penjahat dia memang pantas dihukum tapi Yesus siapa? He only do healings He only do savings He only did great things He only did good things kenapa dia ada penjara tapi saudara saudara bisa lihat bagaimana publik begitu jahat begitu jahat sehingga publik mereka menginginkan Yesus mati dan Barabbas dibebaskan I don't know what's happening with them I don't know what's on their mind I don't understand at all tapi kenyataannya itu dan kalau misalnya kita lihat kalau misalnya coba saudara untuk coba bayangin saudara disitu saudara bayangin punya seorang saudara junjung contohnya saudara mungkin saudara bisa lihat apa yang terjadi saat-saat ini di pengadilan petahana gubernur petahana saudara yang saya yakin dia bikin kagum semua orang dia bikin dia membangun Jakarta tapi dia menjadi satu tersangka kasus saya gak tahu dengan saudara tapi setiap kali saya baca berita saya kesel sendiri saudara saya kesel sendiri this man is righteous he did what he can do he did everything he can do bahkan orangnya sekarang mentalnya bajak banget dilawan segitu banyaknya dia masih masih kuat dia masih begitu sabar dan dia begitu ikhlas jalanin semuanya dan saya rasa dan saya rasa cuma orang gak punya hati nurani yang gak bisa kesel ngeliat bagaimana orang benar dijadiin pesakitan sebegitu rupa saudara dan saya yakin begitu perasaan murid-murid Yesus begitu perasaan murid-murid Yesus pada waktu dia mau digantin sama barabah saudara can you imagine saudara keadaannya bagaimana semua orang begitu banyak orang yang maksudnya ada satu orang benar dia jadi pesakitan sementara ada satu banyak pelapornya dia yang bahkan ngasih bikin jadi saksi aja gak bener saudara sampai nulis nama restoran tempat dia kerja aja salah saudara dari pizza hut jadi pizza hut saudara kan jadi dagelan kesana kan siapapun kesel misalnya orang yang normal orang yang punya logika orang yang punya hati masih kesel maksudnya ya ampun orang begitu baik dia berbuat sesuatu untuk bangsa ini tapi dia jadi terdakut sementara saksi pelapornya ini sangat-sangat ini sampai bahkan suka bingung maksudnya ini orang jadi stand-up komedian aja ini pengadilan jadi kayak dagelan tapi saudara saudara bisa lihat ini yang dialami murid Yesus tapi saudara saudara bisa lihat Yesus diam seakan-akan Yesus ngomong sama bapak it's okay father let them have barabbas dan saudara ngeliat satu hal sini ada satu pattern yang kita gak bisa pungkirin ada satu pattern yang ini kalau misalnya kita bisa ngerti Yesus very deep bahwa saudara gini pada waktu Yesus mati dia bukan cuma mati untuk dosa saudara dan saya tapi dia mati untuk dosa orang yang sampai mati pun tidak percaya sama dia saudara tau gak pada waktu saudara memberi sesuatu pada waktu saudara punya anak bandel dan saudara mengasih dia ada resiko dua saudara satu bahwa dia berbalik sama saudara satu dia akan ngenyaiin saudara grace means you being vulnerable dan saudara tetap mengasih seseorang yang saudara kasih walaupun ada kemungkinan dia gak bakal mengasih balik saudara that is grace saudara dan saudara bisa lihat barabbas sampai dia mati saudara semua sejarah mencatat sejarah gak catat dia lagi sih tapi saya bisa yakin sampai dia mati dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya dia tidak terima Yesus sebagai gurunya sampai dia mati but you see this Jesus died even for people who will forever reject him selama akan tolak dia selamanya akan gak bakal mengasih dia selamanya will turn his back on him that is grace believing the best out of the people tapi untuk seseorang bisa ngerti seseorang bisa ngerti kasih karunia saudara bagi seseorang yang makanya saudara kemampuan seseorang menerima kasih karunia sangat berbanding lurus dengan pengetahuannya dia akan kelemahannya dia pengetahuannya dia akan kelemahannya dia pengetahuan dia akan ketidakbisaannya dia saudara orang yang sudah gagal hidupnya orang yang sudah kacau hidupnya dia akan sangat mudah terima grace no wonder saudara setiap pengajaran Yesus selalu menarik broken people dan itu yang saya percaya the most truth teachings of Jesus jika dikotbahkan dengan benar justru yang akan dia tarik itu orang yang berdosa justru yang akan muncul ke sini harusnya orang yang berdosa dan itu impian saya saya bermimpi setiap gereja dipenuhi bukan dengan orang-orang yang rapih mungkin saya bermimpi setiap gereja dipenuhi dengan orang-orang yang tatoan saya bermimpi jujur saya bermimpi bahwa someday disini ada yang datang ke sini mungkin laki-laki gandeng laki-laki itu impian saya karena saya percaya mungkin saudara berpikir itu ekstrim sekali itu kan gak kudus dan sebagainya saudara gini kalau misalnya mereka gak mereka gak terima firman Tuhan mereka gak terima grace disini mereka mau terima dimana lagi saudara itu kan seperti orang sakit misalnya ditolak masuk rumah sakit kamu sembuh dulu baru kamu masuk ke sini I believe his church it's supposed to be filled with broken people church is supposed to be filled with people who needs grace makanya setiap kali buat saya kalau misalnya ada satu gereja yang bisa datang orang-orang seperti itu dan dia bisa terima dia bisa comfortable at least dia bisa terima firman Tuhan buat saya itu gereja yang cukup berhasil saudara soal bagaimana mereka someday mereka terima atau enggak itu urusan entar saudara itu urusan entar tapi jika ada satu gereja yang bisa terima orang-orang seperti itu that is church that after God's own heart amin saudara dan dan yang lucunya seperti ini saudara dan karena kita harus mengerti bahwa pada akhirnya kasih Tuhan akan selalu mengasihi kita more than we love him saya ingat pada waktu saya nulis ada satu lagu judulnya sungguh indah mungkin saudara tau lagu itu saya lagu itu belum pernah saya rilis besar-besaran saudara jujurannya enggak pernah saya rilis besar-besaran karena saya enggak ada waktu untuk recordnya saya enggak ada waktu untuk bisa promosiin itu tapi this is the funny thing saudara setiap kali saya nyanyiin lagu itu dimanapun mau itu gereja orang tua mau itu gereja anak muda mau itu gereja anak-anak mau itu gereja dari model apapun saudara saya ingat bagaimana mereka setiap kali dengar itu loh mereka selalu nyamperin saya bilang Kak lagunya bagus banget Kak nyentuh banget Kak nyentuh banget Kak dan saya enggak bakal lupa setiap kali saya pulang saya habis misal pelayanan di pelayanan kampus gitu tiba-tiba ada yang nge-tag saya ada musisi di situ di instagram mereka cover lagu itu saya sampai kaget maksudnya mereka cover lagu ini maksudnya saya enggak nyangka bahwa lagu sungguh indah itu bisa nyampe segitunya saudara mungkin belum menjangkau ke banyak orang mungkin enggak belum menjangkau ke 230 juta orang Indonesia tapi setiap orang yang dengar lagu itu they said how much they're touched they're healed dan sementara itu lagu simple banget kemanakah aku dapat pergi menjauhi engkau karena kau sahabat dan kau dekat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu saudara tau itu lagu muncul bukan gara-gara selagi doa selagi guling-gulingan dihadiratnya selagi doa sampai basah roh 24 jam saya enggak lagi gitu saudara saya cuma lagi ngobrol sama Pastor Andri itu pun dia lagi sambil makan sambil ngobrol-ngobrol sampai bercandaan dia ngomong beberapa kata dan saya nangkep kata-kata itu keluar saya abis ngobrol sama dia saya dapat lagu itu saya tulis lagunya cuma jadi 5 menit saudara 5 menit saya tulis dari awan sampai akhir selesai saya coba kasih dengar and everyone fell for it sampai kayak oh my goodness dan kalau boleh jujur itu lagu kalau mau kasih karunia itu kasih karunia karunia saudara enggak usaha apa-apa tiba-tiba saya dapat tiba-tiba aja pas saya ngobrol sama Pastor Andri saya tiba-tiba dapat kata-katanya saya dapat liriknya saya dapat melodinya saya cuma tulis doang saya akan-akan saya cuma tuangin apa yang Tuhan kasih ke saya tulis gitu doang and no wonder that song became a tremendous blessing for people saya harap someday ada waktu dimana saya bisa tulis apa-apa saya bisa produksi lagu itu dan saya bisa at least semua orang dengar bukan soal dapat duit dari situ tapi saya pengen people understand what is grace sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti kenapa terlalu dalam untuk dimengerti karena pada akhirnya saudara gak pernah masuk akal untuk seseorang mengorbankan dirinya untuk seseorang yang kasarnya belum tentu bakal mengasihi dia we live in pragmatic world saudara kalau gue baik sama lu lu baik sama gue dan saya gak yakin itu totally wrong saudara tapi kenyataannya bahwa love makes people do craziest things setuju saudara ya love makes people do the craziest things dan ini itu baru kedua dan yang ketiga ada lagi saudara kenapa saya sangat nekanin soal grace ini why I speak a lot of grace kenapa karena if we approach God with our strength then Tuhan akan selalu ngomong masih ada yang kurang saudara coba ingat saudara ingat ada satu orang kaya yang miskin eh orang kaya yang miskin lagi sorry anaknya suka skip satu orang anak muda yang kaya satu anak muda yang kaya dia ngomong sama Yesus guru apa yang bisa aku perbuat untuk dapatkan hidup yang kekal untuk dapat dan for you information saudara hidup yang kekal menurut orang Yahudi beda sama hidup yang kekal menurut kita hidup yang kekal menurut kita yaitu hidup yang masuk surga ketemu Tuhan muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga katanya tapi hidup kekal menurut orang Yahudi bicara bahwa how they live their life today bagaimana mereka bisa menghidupi hidup mereka dengan penuh selama setiap hari sehari-hari dan Yesus ngomong taatilah hukum Tawara karena si karena si orang orang Yahudi ini dia ngomong gini orang anak muda yang kaya ini dia ngomong gini apa yang bisa ku lakukan apa yang bisa ku lakukan untuk perlahi hidup yang kekal saudara this is the point kalau misalnya saudara ngomong God what I can do for you what I can do for you Tuhan pasti akan ngomong Tuhan akan pakai bahasa kita saudara Tuhan pasti akan pakai kamu lakukan ini 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 you do this you do these things you do these things kamu lakukan semua yang kamu bisa lakukan kalau saudara approach you by grace Lord saya gak bisa tapi apa yang kamu punya saya mau Tuhan mungkin saya gak pantas if you approach him by grace he will answer by grace but if you approach him by work what I can do for you jangan kaget kalau misalnya dia juga bahkan ngomong dengan kamu lakukan ini 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 karena sepuluh perintah Allah juga dari dia saudara dan anak muda ini lucu aja gini dia bilang gini Tuhan Rabi semua telah aku lakukan dimasak di masa mudaku gila ya ada yang bisa melakukan hukum Taurat di masa mudanya saya sih ngeriba I don't think I can do that dia bilang I've done everything you ask tapi Yesus ngomong satu lagi one thing you lack satu yang kamu kurang lu jual semuanya ikut beta dan seperti kita tahu si orang anak muda yang kaya itu dia bilang dia pergi dia sedih sebab banyak hartanya dan perintah pertama dia sudah langgar atau perintah kedua jangan ada pada malam lain di hadapanku perintah kedua sudah dia langgar gitu juga see the point is gini saudara kalau misalnya saudara mau main standart-standartan sama Tuhan percaya saudara no one in this room can accept his standard all of us fall short of his grace all of us fall short for his law karena itu butuh kasih karunia saudara dan makanya saudara kalau misalnya saudara lihat di Roma kita per Roma Yesus dengan Paulus dengan ngomong dia bilang gini hukum Taurat ini dia ngomong kontroversial kalau misalnya saudara salah tangkap saudara bisa keluar saudara bisa berbuat dosa segila-gilanya saudara Paulus ngomong begini hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran jadi banyak gila kan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran jadi banyak tapi dimana ada pelanggaran yang berlimpah-limpah disitu kasih karunia juga berlimpah-limpah that's crazy yes I know mungkin saudara perlu melihat lagi bagi saudara yang kaget denger saya mungkin saudara perlu melihat lagi mungkin Tuhan yang saudara sembah itu seperti apa saudara karena he will go that extreme saudara he is that crazy saudara soalnya ada satu kebenaran lagi yang keempat saudara people need to receive grace saudara before they give grace saya pernah berbaca berita dimana gara-gara kasus penistaan agama ini banyak anak-anak kecil yang anak-anak kecil yang ikutan rasis saudara saya sampai bingung apa hubungannya sama rasa saya juga bingung tapi entah kenapa tiba-tiba ada anak kecil yang komentar rasis banyak banget dan kalau saudara lihat di berita yang komentar Sarah itu di facebook banyak banget dan banyak juga yang anak kecil saudara saya sampai bingung ini apa-apaan sih dan saya akhirnya mengerti satu hal saudara people can only share what they receive saudara orang cuma bisa memberi apa yang dia dapat saudara karena manusia pada akhirnya dia bukan seseorang yang saudara setuju gak saudara bahwa misalnya seseorang yang gak pernah dikasihi gak pernah diberi gak pernah dapat kasih seorang ayah misalnya dia akan end up sulit jadi ayah yang baik ya gak semua kayak gitu tapi kenyataannya begitu kenapa karena saudara tau gak bahwa banyak hal di dunia ini gak bisa dikotbahin banyak hal di dunia ini gak bisa diceritakan dia cuma bisa ditunjukkan setuju saudara banyak hal di dunia ini you can't be preached cuma bisa ditunjukkan bahkan banyak pemandangan pemandangan indah gak bisa dideskripsiin cuma bisa ditunjukkan cuma bisa dibawa anda cuma bisa dibawa ke atas gunung dan ditunjukkan ini loh pemandangan yang bagus gak bisa diceritain oh itu gue udah kemana naik gunung sini dan pemandangan bagus banget you cannot preach to them you cannot tell them you have to show them dan begitu kasih karunia saudara we cannot tell only tell people about grace we need to show grace sometimes show grace meaning we give grace to the people who really undeserved kenapa saudara kalau saudara lihat penjelasan grace ini tadi di atas requirement standar sesuatu untuk bisa terima grace kelayak standar kelayakan sesuatu untuk bisa terima kasih karunia adalah dia harus gak layak lucu banget ya standar kelayakan sesuatu untuk bisa terima kasih karunia adalah dia harus gak layak that's the funny thing about grace saudara prinsipnya beda saudara dan saudara bisa tahu bahwa misalnya seorang anak hanya akan bisa memberi apa yang orang tuanya kasih saudara jika dia diajarin yang baik seorang anak kan berlakuan baik saudara tapi jika dia memang dari awal gak dapat contoh yang baik dia dapat dari ayahnya jadi rasis misalnya gak heran kalau anaknya jadi rasis makanya saya selalu senang sama apa kata kristo dia bilang anak gak pernah bisa gagal dengar tapi gak pernah gagal niru saudara and that's the funny thing makanya bahkan gak heran kalau misalnya ada satu pengajaran saudara untuk apa manusia dilahirkan lucu ya banyak orang bilang manusia dilahirkan untuk menyembah Tuhan manusia dilahirkan untuk mengasihi Tuhan manusia dilahirkan untuk bikin dan sebagainya ya itu gak saya percaya itu gak salah saudara tapi kan lucu kan saudara 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 ngomong sama istri saudara yuk mari mari kita planning untuk punya anak supaya dia menyembah kita kan it's not fun ya saudara dan people apa namanya kids were not born so that they can love you but they were born out of love seorang anak dilahirkan supaya menjadi satu satu vessel satu tempat dimana saudara bisa mencurahkan kasih sayang saudara dan setelah dia dapat kasih sayang cukup dia akan mengasihi saudara balik dan saya percaya bahwa karena itu saya percaya bahwa kenapa tujuan hidup manusia itu bukan saya percaya sebelumnya bukan untuk mengasihi Tuhan tapi untuk dikasihi Tuhan terlebih dahulu the purpose of life of people life of man are to be loved by God baru setelah itu they can love back we are not self-sustaining saudara semakin lama saya menyadari hidup saya saya menyadari bahwa kita bukan manusia yang bisa self-sustain dalam kasih kita saudara kita perlu diberi dulu baru kita bisa memberi we need to be filled so we can fill altars that is love that is grace saya percaya bahwa in order so people might understand grace sometimes people need to receive grace first orang butuh untuk terima kasih karunia Tuhan dulu makanya gak heran saudara mungkin untuk zaman sekarang orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mungkin paling apa ya diejek diem aja Tuhan yang diejek slow baru kali ini aja tiba-tiba ada satu yang nuntut nuntutkan kalau Tuhan yang beranak bedanya siapa baru mulai tahun-tahunnya ada yang nuntut sebelumnya-sebelumnya diejek slow biar Tuhan yang bales gimana mau di bercandain kepercayaannya slow saya udah saya lihat berkali-kali teman-teman saya bahkan kepercayaannya di bercandain mereka yang beda yang beda hobi ya saudaranya kalau kita hobinya begini kalau mereka hobinya begini beda hobi diejek sedikit wah langsung panas mereka dan saya dulu lihat anak-anak Tuhan nih kepercayaan dia aja senyum slow kadang baik kadang gak baik juga tapi the funny thing is gini kita terbiasa to show grace to people dan saya rasa dan saya gak bakal heran kalau berkali-kali attitude kita walaupun kadang kesannya agak lemah itu bikin masalah cepat selesai karena karena mungkin ada yang satu emosi kita ini worldless banget saudara walaupun kadang saya percaya bahwa truth must be told kebenaran harus kebenaran adalah kebenaran kadang kita harus ngomong misalnya kebenaran kadang kita harus kadang harus ngepalin tangan juga kadang tapi the funny thing is gini kekristenan orang-orang anak-anak Tuhan kita terbiasa to show grace dan saya berharap itu jadi satu budaya yang kita mengerti bahwa misalnya we are saved by grace dan karena kita dikasih gratis kita perlu kasih kasih karunia dengan gratis setuju saudara karena itu saudara setelah kita melihat bagaimana problem anak sulung yang satu cuma satu masalah dia tidak terima kasih karunia he thinks he needs to earn his father's love my father will love me no matter what padahal kenyataan dan karena itu saya percaya saudara the key to receive grace the key to understanding grace gini saudara kunci untuk mengerti kasih karunia it never starts from doing kunci kasih karunia bukan dimulai dari kita harus lakukan sesuatu buat Tuhan kita harus bekerja buat Tuhan kita harus ini buat Tuhan kita harus ini itu buat Tuhan that's not the key to understanding grace the key to understand grace starts from accepting menerima menerima apa accept that God right now God is pleased with you accept bahwa saat ini Tuhan Tuhan berkenan sama saudara terima bahwa saat ini God is on your side terima bahwa saat ini Jesus is your silent partner saudara tau gak grace itu apa saudara grace itu seperti gini seorang petinju dia bertinju dia menang juara dia juara dianya bonyok istrinya yang kaya that is grace suami yang kerja capek-capek bini yang hambur-hamburin that is grace we are God's silent partner saudara dan karena itu saudara saya percaya bahwa key to understand grace never start from doing it start from accepting terima accept that God is on your side accept that God is pleased with you then accept that dan biarlah setiap hari kita berdoa Tuhan apapun yang Tuhan siapin buat saudara Tuhan apapun yang kau siapkan buat aku I receive that is key understanding grace everything you have for me I receive dan kadang accepting grace means kita pamer we boast kita memamerkan bukan apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan tapi pamer bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita amin saudara kalau misalnya saudara mau pamer itu saudara Paulus bilang gitu kalau mau pamer gue tidak pamer soal apa yang gue lakukan buat Tuhan gue pamer apa yang Tuhan sudah lakukan buat karena itu saudara setiap kali lagu sungguh indah saudara itu adalah satu bentuk kesombongan saudara kesombongan kepameran saya memamerkan bukan apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan tapi apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya the thing that God has done for me saya sudah selesai saya sudah musisi musician siap-siap karena saudara kenapa salib begitu pengaruh bahkan sampai sekarang padahal sudah 2000 tahun lalu karena seringkali kita berpikir bahwa salib itu bicara tentang pengampunan dosa iya saudara betul tapi salib gak cuma bicara sesimpel pengampunan dosa saudara ada hal-hal yang lebih konkret terjadi disitu dosa kan kita gak bisa liatkan tapi ada hal-hal yang lebih konkret terjadi disitu disitu bukan cuma terjadi pengampunan dosa tapi di salib ada life exchange pertukaran kehidupan pertukaran kehidupan apa? satu ada status exchange pertukaran status ada satu hamba Tuhan zaman dulu dia bilang gini son of God become a man so that man could become son of God status exchange bagaimana di kayu salib sang putra jadi pesakitan sebagai kita yang pesakitan jadi putra ada satu lagi faith exchange pertukaran takdir saudara kalau misalnya saudara liat saudara gak pernah saudara kan selalu liat bagaimana Yesus selalu ngomong bapak 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 bapakku yang ngasihku ada satu saat dimana dia ngomong Allah ku mengapa kau tinggalkan aku saudara tau kenapa dia tadi ngomong bapak dia tiba-tiba ngomong Allah kenapa? Allah ku supaya kita bisa ngomong my father my abba dan makanya saudara terakhir Yesus bilang Allah ku mengapa kau meninggalkan aku supaya kita bisa ngomong my father you will never leave me nor forsake me yang ketiga saudara yang terakhir mindset exchange ini yang paling penting saudara ini yang paling penting kenapa? karena ini yang paling konkret saudara tadi ada status exchange ada faith exchange yang ketiga ada mindset exchange ini yang paling keren saudara mindset exchange berbicara soal bagaimana cara pikir kita yang takut ke teman tua diubah jadi kita berani untuk kita bisa menghadap ke dia dengan apapun keberadaan kita saudara karena pada waktu dan saudara pada pengampunan dosa berbicara bagaimana Yesus yang kudus menjadi berdosa supaya kita berdosa jadi kudus saudara amin saudara saudara pasti sering tau itu tapi tapi sampai gimana pengaruhnya pengaruhnya sampai satu sampai yang paling penting adalah we can brave go to the throne of God kita bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan dengan keberanian dengan penuh pengharapan because that's grace dan karena itu saudara tidak ada alasan lagi untuk seseorang gak datang beribadah takut masih dosa hidupnya masih gak benar Jesus karena lu makin gak benar gak apa-apa kesini God accepts you gak ada alasan lagi untuk seseorang gak datang ibadah misalnya kenapa saya takut berdosa saya takut di judge no 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 tidak ada alasan lagi untuk seseorang datang kesini merasa gak kudus dan tidak ada alasan untuk kita menolak mereka apapun status mereka apapun hidup mereka untuk datang kepada Tuhan they have to know despite everything they are accepted we are accepted and we should accept them as well setuju saudara biarlah saya percaya bahwa biarlah ada spirit biarlah ada satu spirit anak bungsu ada disini saudara kesannya gak tau diri kesannya gak tau diri tapi orang-orang broken spirit mereka yang bisa terima kasih karena Tuhan paling besar amin saudara biarlah that's the spirit that we have ya kalau misalnya mempunyai spirit anak sulung dikit-dikit biarlah itu dikerajinan kita aja tapi biarlah setiap kita mengerjakan sesuatu pelayanan everything we do kita pelayanan bukan untuk menyenangkan Tuhan tapi kita pelayanan because we'll please him already amin saudara yuk saya undang singer yuk sebelum kita tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati